Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Kami, mahasiswi kebidanan dari Universitas Imelda Medan Akan menampilkan sebuah video pembelajaran Yaitu tentang Permisi Ibu Selamat pagi Ibu Bidan Selamat pagi Ibu Silahkan masuk Ibu Dan silahkan duduk Terima kasih Ibu Perkenalkan Ibu Nama saya Bidan Fani Ibu Nama saya Pak Johanta Ibu Nama saya Ibu Cindy Ibu Oh Ibu Cindy Ada yang bisa saya bantu Ibu Cindy Iya Ibu Bidan Saya dan suami saya memutuskan untuk berkabe Tapi saya masih bingung Ibu Kabe apa yang cocok untuk saya gunakan Jadi Ibu saya ingin meminta penjelasan dari Ibu Bidan Terkait jenis-jenis alat kontrasepsi apa yang bisa saya gunakan nanti Ibu Oh iya Ibu Jadi Ibu dan suami ingin berkabe Namun sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu jenis-jenis kontrasepsi apa saja yang bisa Ibu gunakan Benar begitu Ibu? Iya Ibu Bidan Seperti itu Sebelum Ibu sudah pernah menjadi aksektor KB Iya Bidan Saya sudah pernah menjadi aksektor KB Selain ini KB apa yang Ibu gunakan? Saya menggunakan KB PIR Buk Bidan Oh iya kalau boleh tahu Ibu sekarang mempunyai anak keberapa Ibu? Saya punya anak satu Ibu Bidan Umur anak Ibu berapa tahun? Anak saya berumur satu tahun dua bulan Ibu Oh iya memang masih waktu yang sangat baik untuk menjalankan anak Ibu Jadi begini ya Ibu Alat kontrasepsi ini memang ada beberapa jenis diantara Ada KB sunti, pil, implan, kondom, dan AKDR Oh seperti itu ya Ibu Bidan Jadi apa-apa saja keuntungan dan kerugian dari masing-masing alat kontrasepsi tersebut Ibu? Memang Ibu jenis-jenis kontrasepsi yang saya sebut tadi Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan Saya akan menjelaskan satu persatu ya Ibu Agar nantinya Ibu tidak bingung lagi untuk memiliki alat kontrasepsi Apa yang akan Ibu gunakan? Iya Ibu Bidan Begini Bu, saya mulai dari alat kontrasepsi sunti KB sunti ini ada dua jenis yaitu KB satu bulan dan tiga bulan Keuntungan dari KB ini yaitu dapat meningkatkan kenyamanan dalam hubungan suami istri Karena tidak perlu takut amin dan juga dapat dipakai untuk semua usia dalam masa subur Tapi Bu, bagi sebagian Ibu yang mungkin tidak cocok Maka akan timbulnya flek-flek Dapat mengakibatkan kegungungan dan mungkin juga berat badan Ibu akan turun Untuk jenis KB Implant efektifnya tiga sampai lima tahun Bu Keuntungan KB ini yaitu mampu mengembalikan kesuburan Ibu secara sempurna Setelah pengangkakan dan tidak memiliki tekanan darah Ibu Sedangkan kekurangannya yaitu kadang pengguna KB mengelus sakit kepala, gelisah Juga dapat terjadinya kenaikan dan penurunan berat badan Sejauh ini, apa Ibu mengerti? Iya Bu Bidan, saya mengerti Baik, kalau Ibu mengerti kita lanjutkan lagi ya Bu Iya Bidan, silahkan lanjutkan penjelasannya Bu Untuk pemakaian KB kondom digunakan oleh pasangan suami istri Keuntungan KB kondom dapat mencegah terjadinya penyakit menular seksual Dan pemakaiannya yang praktis Namun kerugiannya yaitu tingkat keefektifannya masih rendah Karena biasanya dalam pemasangan kondomnya bisa saja sobek Untuk pemakaian KB pil memiliki kelebihan yaitu bisa digunakan oleh segala usia produktif Namun apabila Ibu lupa minumnya maka kemungkinan besar kehamilan akan terjadi Nah yang terakhir Bu yaitu AKDR yang bisa disebut dengan IUD IUD ini memiliki keuntungan yaitu cocok untuk mencegah keambilan dalam jambu panjang yaitu 10 tahun Untuk jenis copartin Juga tidak mengandung efek hormonal dan Ibu tidak perlu khawatir akan faktor lupa Seperti pada penggunaan pil Selain itu dapat diangkat kapan saja Ibu mau Kekurangannya yaitu terjadinya pendarahan pada awal pemasangan serta height akan menjadi lebih lama dan lebih banyak Oh iya 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 Bu Saya kira penjelasan saya sudah cukup Bu Apa Ibu sudah mengerti? Iya Bu Bidan saya sudah mengerti Syukurlah kalau Ibu sudah mengerti Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak Bu Bidan saya rasa saya sudah mengerti Kalau begitu apakah Ibu sudah bisa menganggap keputusan? Iya Bu Bidan saya sudah memutuskan untuk memilih KB Ayudi Karena KB ini dapat digunakan dalam cekah panjang Sehingga pada masa sekarang nih saya bisa fokus dulu Memberikan kasih yang kepada anak saya Sampai nantinya saya sudah merasa siap untuk menganak lagi Bu Bidan Iya Bu pilihan yang sangat tepat untuk seorang Ibu yang bisa Iya terima kasih Bu Bidan Oh iya Bu saya mau tanya tentang kapan sih waktu pemasangan Ayudi ini? Baik Bu saya akan menjelaskan tentang pemasangan Ayudi Ayudi itu dapat dipasang setiap saat Asalkan yakin Ibu sedang tidak hamil Bisa 40 hari pasal pesan Dan dapat pula dipasang pada waktu height Oh jadi dapat dipasang kapan saja Asal yakin bahwa kita tidak hamil ya Bu Bidan? Iya Bu benar sekali Bu bagaimana dengan waktu kunjungan ulangnya? Ibu nanti kalau sudah pemasangan Waktu kunjungan ulang itu bisa Satu bulan pasca pemasangan Bulan berikutnya Bila terlambat height satu minggu Bisa setiap enam bulan Berikutnya Serta bila terjadinya pendaraan banyak Atau apabila terjadinya keluhan-keluhan lainnya Ibu langsung ke sini lagi ya Bu Jangan tunggu satu bulan atau enam bulan Berikutnya Apa Ibu sudah mengerti? Iya Bu Bidan Saya sudah mengerti Oh iya Bu Kalau begitu Apakah Ibu ingin melakukan pemasangan sekarang? Iya Bu Bidan Saya dan suami saya Memutuskan untuk menggunakan KB IUD Baik Bu Kalau begitu Sebelum melakukan pemasangan IUD Saya akan memberikan lembaran Persetujuan berupa informen Konsen yang Akan Ibu tanda tangani Tapi sebelum itu Saya akan melakukan Pemeriksaan visi Terima kasih telah menonton Mari Ibu Ya Ibu Kumpas Bapak Tunggu di sini aja ya Iya Bu Bidan Hai Pani Hai Cindy Hai Delphine Hai Mel Hai Haya Hai Erika Tinggi lompok Tiga Aku Lalo Hai Sukses Apakah C appoint Jepang Hai Leno Hai 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 Terima kasih.